Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terima kasih telah menonton! 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 Setiap pelan nafas, ayunan langkah, dan urat tangan rentanya, kelak akan bersaksi untuknya di hadapan sang pencipta. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Mbah, 92 tahun umurnya sekarang? Alhamdulillah Mbah ya. Rahasianya apa masih tetap fit seperti ini Mbah? Ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, itu panjang umurnya. Alhamdulillah. Mbah, tadi melihat bagaimana keseharian Mbah di Semarang ya Mbah ya? Sudah bertahun-tahun begitu? Lama. Mbah mengumpulkan uang, kemudian membeli 150 bungkus nasi, membagikannya kepada warga di sana. Kenapa sih awal mulanya kemudian Mbah memutuskan, saya mau bersedekah seperti ini? Ya, ibadahkan Allah. Ibadahkan Allah. Dengan Allah. Ada waktu itu ikhlas? Ikhlas. Ada yang mengajak Mbah mungkin di awalnya, ayo Mbah ini sama-sama kita. Hanya sendiri? Hanya sendiri, saya tidak mengajari orang-orang banyak. Sekarang sudah banyak. Sudah berapa lama sebenarnya Mbah bersedekah seperti itu? Sudah lama tapi tidak tahu. Tahun-tahun sudah tidak tahu. Sudah 10 tahunan hidup ketika sudah tahu. Kan Mbah sehari-hari ngajar ngaji ya di kampung ya Mbah ya? Ngajar itu berisak sampai jam 11. Kalau waktu siang itu, silaturahmi sampai sore. Berarti bekerja mengajar ngaji juga, tapi bersilaturahmi juga tidak pernah putus. Itu biasanya dibayar berapa kalau Mbah ngajar ngaji buat anak-anak di sana? Ya kalau kan ibadah, dikasih di situ, tidak di situ. Ada yang tidak memberikan? Banyak. Tidak ngasih uang? Dikasih, ada sebulan, baru ngajar, 11.000 sekat ada. Kalau di total-total berarti sebulan kira-kira dapatnya 800. 800, tapi itu tidak tentu ya Mbah ya? Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah, nabungnya pendapatannya 800.000. Bersedekahnya hampir tiap Jumat 150 bungkus nasi. Uangnya 200. Uangnya 200. Kalimat kan 800. 800. Itu bagi uangnya gimana Mbah? Ini untuk sedekah, ini untuk kehidupan Mbah? Biaya hidup Mbah sehari-hari? Saya yang makani banyak. Oh, dari mana Mbah? Di rumah orang-orang. Uang malani makan-makan. Kasih rokok, kasih pakaian. Betul-betul tahun, tahun-tahun. Jadi banyak yang ngasih makanan, ngasih pakaian, ngasih rokok juga. Makan kecil juga. Ngasih uang juga? Alhamdulillah. 6.000, 5.000, 4.000. Mereka ngasih? 6.000, 5.000, 4.000. 6.000, 5.000, 4.000. Banyak kan. Mereka kasih ke Mbah. Mbah pernah nanya enggak? Kenapa saya dikasih uang banyak? Kan saya buang sampah. Kalau jam 3, kalau sampah, subuh, rapung. Masalah aku datang kecil, aku kasi-kasi lah. Bukan usaha pake, baik ya enggak. Aku rata-bertau, aku tidak tahu lihat orang. Ya Allah tahu. Hanya Allah yang melihat semuanya. Yang penting kita ikhlas. Tidakannya aku kasih, insya Allah. Baik. Kita nanti ngobrol dengan Mbah lagi. Di Gester kami masih memiliki sejumlah tamu spesial lainnya. Para pejuang sedekah kita. Sesat lagi. Terima kasih.